Wow ini udah matang ya teman-teman ini udah melecur-melecur kayak gini berarti dia udah matang ya teman-teman Assalamualaikum teman-teman welcome back to my YouTube channel nah kali ini saya mau membuat kolak ya teman-teman ini saya udah punya ketela ini tadi udah saya kukus ya ketelanya jadi udah matang ya teman-teman nanti mau saya campurkan dengan ini pisang enggak banyak-banyak ya teman-teman soalnya yang makan cuma berdua saya sama Pak Swarja terus juga nanti mau saya tambahkan ini kacang hijau di kolaknya Oke teman-teman ini kacang hijaunya mau aku rebus dulu ya teman-teman sebelum direbus ini aku mau cuci dulu nah untuk kacang hijaunya saya rebus bareng sama daun pandan ya teman-teman biar daunnya lebih harum oke teman-teman sambil menunggu kacang hijaunya tadi empuk ya teman-teman ini saya mau ngukas pisangnya ini saya pakai pisang kok ya teman-teman tapi sebenarnya pisang apa aja bisa sih asal enggak pakai pisang hijau ya mari kita cek dulu ya teman-teman kacang hijaunya apakah sudah matang atau belum ini udah matang ya teman-teman ini udah melecur-melecur kayak gini berarti dia udah matang ya teman-teman oke lanjut saya masukkan ketelanya ya teman-teman ya diaduk dulu biar ketelanya juga agak empuk lagi semakin melucur-melecur ya teman-teman kacang hijaunya ini gula aren nah lanjut sekarang mau tambahkan santan disini saya pakai santan kara ya teman-teman saya pakai santan dan instan saja biar lebih cepat jangan lupa koreksi rasanya ya teman-teman kalau sudah cukup manisnya sekarang lanjut masukkan pisangnya pisang dimasukkan yang terakhir ya teman-teman karena nanti kalau dia di awal itu lonlet takutnya atau apa bentuknya jelek gitu loh nah ini biarkan mendidih dulu ya teman-teman mantap sekali kacang hijaunya Wow nah sebelum diangkat ini aku mau ambil dulu ya teman-teman mau nyobain gimana rasanya aku nyobain sedikit dulu ya teman-teman biar tahu nanti gimana rasanya hmm harum khas pandan banget teman-teman oke teman-teman ini saya mau coba kolanya ya teman-teman mohon maaf ya teman-teman jika nanti ada suara yang berisik soalnya di luar lagi berisik banget nah ini ya teman-teman tadi hasilnya semuanya menerahin sempurna kacang hijaunya empuk banget ini pisangnya yang tadi dipotong kecil-kecil udah mirip bubur kacang hijaunya teman-teman melecur melecur mantap pokoknya oke teman-teman sekian dulu vlogku kali ini terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton aktivitas memasakku hari ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum bye bye